oke selanjutnya kita akan bahas soal nomor 6 jadi kalau kita lihat disini soalnya jika fungsi kuadrat 2ax kuadrat kurang 4x tambah 3a mempunyai nilai maksimum 1 maka 27a kuadrat kurang 9a sama dengan oke berarti disini kita disuruh untuk mencari yes nilai dari 27a kuadrat kurang 9a oke karena kita udah tau nih apa yang ditanyakan sekarang kita coba tulis dulu apa yang diketahui pada soal pastinya yang diketahui adalah fungsi kuadrat dimana kalau fungsi kuadrat itu simbolnya kalau gak y berarti fx gitu ya nah berarti fx nya sama dengan yang ini kita misalkan jadi misalnya fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3a dimana dia mempunyai nilai maksimum yaitu 1 nah sebelumnya di soal nomor 5 kita udah bahas tentang nilai maksimum juga kan nah berarti karena dia nilai maksimumnya 1 berarti y puncaknya sama dengan 1 puncak sama dengan 1 nah karena dia maksimum berarti dia nanti bakal terbuka ke bawah nah terus tadi yang ditanyakan adalah 27a kuadrat kurang 9a oke karena kita udah tau apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan sekarang kita coba tulis kembali seperti ini lalu untuk menjawab soal ini berarti kita ke petunjuk yang ini dulu dimana disini ada y puncak sama dengan d per min 4a nah ini adalah rumus dari y puncak gitu ya nah dimana d itu adalah diskriminan berarti b kuadrat dikurang 4ac per min 4a lalu substitusikan a, b, dan c nya ke dalam bentuk yang ini nah berarti disini nah berarti disini a nya kita ambil dari sini dari coefficient variable x kuadrat yaitu sama dengan 2a terus b nya sama dengan mir 4 dan c nya adalah konstanta yaitu 3a lalu substitusikan a, b, dan c nya ke dalam bentuk ini jadi b kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurang 4ac kurang 4 dikali 2a kali 3a per min 4a berarti min 4 kali 2a dimana sama dengan min 4 kuadrat itu kan 16 kurang 4 kali 2a min 8a min 8a kali 3a berarti min 24a kuadrat per min 4 kali 2a itu adalah min 8a nah tadi y puncaknya sama dengan 1 nah berarti 1 sama dengan kita substitusikan ini kembali lalu dari sini kita kali silang min 8a dengan 1 berarti jadinya min 8a sama dengan 16 kurang 24a kuadrat lalu disini kita pindahkan ini ke ruas kiri jadinya ini positif ini negatif berarti 24a kuadrat kurang 8a kurang 16 sama dengan 0 nah supaya lebih sederhana untuk memfaktorkannya kita coba bagi kedua ruas dengan 8 jadinya ruas kiri 1-1 dibagi 8 berarti 24a kuadrat bagi 8 itu adalah 3a kuadrat terus min 8a bagi 8 itu adalah min a terus min 16 bagi 8 itu min 2 jadinya 3a kuadrat kurang a kurang 2 sama dengan 0 bagi 8 itu 0 lalu dari sini kita faktorkan dimana ini kalau kita faktorkan akan jadi seperti ini yaitu 3 yaitu 3a tambah 2 kali a kurang 1 sama dengan 0 nah ini udah benar gitu ya 3a kuadrat ini min 3 ini 2 berarti min a terus yang ini min 2 nah disini aku harap teman-teman udah paham gitu ya bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat nah berarti dari sini kita dapatkan berarti 3a tambah 2 sama dengan 0 3a tambah 2 sama dengan 0 yang berarti 3a sama dengan min 2 gitu ya pindah ruas 2 ke kanan berarti min 2 berarti a sama dengan tinggal kita bagi min 2 dengan 3 berarti jadinya a nya min 2 per 3 nah inilah dia atau a kurang 1 nya sama dengan 0 berarti a kurang 1 sama dengan 0 berarti a sama dengan 1 nah jadi kita dapatkan nilai a nya itu ada 2 yaitu min 2 per 3 dan juga 1 nah dari sini udah gampang gitu ya untuk mencari 27a kuadrat kurang 9a karena tinggal disubstitusikan oke kita coba dari min 2 per 3 kita misalkan saat a sama dengan min 2 per 3 berarti 27a kuadrat kurang 9a berarti sama dengan 27 kali min 2 per 3 kuadrat kurang 9 kali min 2 per 3 sama dengan 7 kali min 2 per 3 kuadrat berarti disini kan jadi 4 per 9 terus kurang yang ini kita bagi 3 jadinya 6 salah ya 3 nah min 3 kali min 2 itu 6 lalu yang ini kita bagi 9 1 bagi 9 dia 3 waduh nah 3 kali 4 itu 12 12 tambah 6 berarti 18 nah itu untuk saat a sama dengan min 2 per 3 lalu saat a sama dengan 1 berarti kita substitusikan kembali ke 27a kuadrat kurang 9a nah jadinya sama dengan 27 kali 1 kuadrat kurang 9 kali 1 nah 1 kuadrat itu 1 kali 27 itu 27 kurang 9 kali 1 itu 9 jadi 27 kurang 9 itu 18 nah ternyata saat a sama dengan min 2 per 3 ataupun a sama dengan 1 hasil dari 27a kuadrat kurang 9a itu 18 sehingga kita dapatkan nilainya ini adalah 18 dan jawabannya adalah opsi yang E gitu deh oke jawabannya opsi yang E terima kasih telah menonton! jangan lupa! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.